Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 14 tempat misterius yang ada di Naruto yang masih belum terungkap Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Perlu diingat, kami akan mengadakan giveaway menarik saat channel kami mencapai 200 ribu subscriber Maka dari itu, bantu channel kami dengan cara like, komen, dan share video ini Perlu kalian ketahui, ada beberapa lokasi di Naruto yang masih misterius dan belum dijelaskan secara detail Sehingga sampai saat ini masih belum dikisahkan mengenai kebenarannya Lokasi ini juga menjadi tempat peristiwa dan aksi yang misterius di serial Naruto Dan ini dia, 14 tempat misterius yang ada di Naruto dalam versi kami Check this out! Nomor 1, Jikukan atau Dimensi Lain Jikukan, yaitu sebuah ruang alternatif yang terkait dengan mata saringan Ubito Uchiha Dan Kamui milik Kakashi yang berada dalam demensi yang sama ketika memindahkan suatu benda Dan ini membuktikan bahwa kedua Shinobi Obito dan Kakashi memiliki jutsu teleportasi demensi yang sama Fakta membuktikan bahwa objek menyesatkan oleh kemampuan mata mereka masih dapat berinteraksi dengan Ubito Lokasi demensi pertama kali yang pernah kita lihat adalah saat Ubito membawa Sasuke dan Karin Di mana di dalam demensi Ubito ada sebuah tempat yang terdiri dari jumlah tak terhitung dari prisma sersegi panjang Dan diatur secara acak dengan ukuran yang berbeda serta sedikit terdapat cahaya Nomor 2, Shikotsurin Tempat ini sangatlah misterius Seperti yang dikatakan oleh Kabuto bahwa ada 3 tempat untuk bisa mengendalikan sage mode Dan salah satunya adalah Shikotsurin Belum diketahui secara jelas tempat ini dan masih menjadi misteri hingga tamatnya Naruto Ada kemungkinan Hashirama berlatih mode sage di tempat ini Belum dijelaskan secara jelas di animenya sendiri Nomor 3, Undrei Kyo Berlokasi di suatu tempat di Kumogakure Tempat ini adalah sebuah lembah yang disebut lembah awan petir Dan dikelilingi oleh banyak gunung yang curam Tempat ini adalah sebuah lembah yang berisi air yang tertutup awan atau kabut Dalam lembah itu ada sebuah gua gelap yang sangat menyeramkan Dan kata Shinobi yang pernah melintas di sana Dia pernah mendengar suara-suara yang merinding seperti binatang buas yang lagi mengamuk Setelah mendapat informasi dari berbagai sumber Ternyata itu adalah tempat dimana Killer B seorang Jinchurki Hachibi Untuk berlatih tenaga dalam di gua tersebut Nomor 4, Hutan Kelanara Hutan ini merupakan hamparan tanah yang luas yang dimiliki oleh Klan Nara dari Konoha Gakure Terletak di pinggiran Konoha Banyak rusa yang berada di hutan sebagai lambang klan dari hutan itu Dan seringkali, tanduk mereka dijadikan salah satu obat-obatan Seperti menjadi obat untuk klan Akimichi Dan tiga pil berwarnanya Menurut Shikamaru Nara Tidak ada seorang pun kecuali anggota Klan Nara yang diperbolehkan untuk melangkahan kaki ke dalam hutan Klan Nara ini tanpa izin Dan siapapun yang sudah masuk ke dalam hutan ini takkan bisa keluar Nomor 5, Kuil Nakano Kuil ini adalah sebuah kuil di Konoha Di ruangan utama di bawah tikar tatami ketujuh dari paling kanan Ini adalah tempat pertemuan rahasia klan Uchiha Di sana ada batu monumen yang berisi rahasia klan Uchiha Batu monumen ini hanya bisa dibaca oleh pengguna mangencus saringan saja Dengan menggunakan mangencus saringan Madara dapat membaca batu monumen ini Yang berisi kisah rekodu senin dan siruman ekor 10 jubi Setelah membaca ini dia lalu mencoba menyatukan dua kekuatan Yaitu Uchiha dengan Senju Dan akhirnya dia bisa membangkitkan mata renegan Serta membuat rencana mata bulan Nomor 6, Pemakaman Kertas Ini adalah tempat dimana jasad Nagato dan Yahiko dikuburkan Dan dibuat sendiri oleh konan yang tempatnya sangat rahasia Namun Tobi yang ingin mengambil mata renegannya yang dititipkan kepada Nagato Akhirnya menggenjutsu konan untuk membaca pikirannya Dan mencari tahu dimana Nagato dimakamkan Setelah konan berhasil dikalahkan Tobi dengan menggunakan Izanagi Tobi mengetahui pemakaman kertas itu Tobi mengambil mata renegan Nagato Setelah itu dia mentransplantasikan ke matanya sendiri Sebagai ganti mata kirinya yang meredup akibat menggunakan Izanagi Dan pada waktu itu juga Terungkap kalau Nagato adalah dari klan Uzumaki Akibat berlebihan dalam pemakaian renegan Rambut Uzumaki yang merah sampai berubah menjadi putih Ucap Tobi sebelum pergi Nomor 7, Menara Pain Menara Pain ini adalah menara tertinggi di Amiga Kure Dan juga basis dari operasi pergerakan Pain di mana Nagato mengendalikan para enam painnya Tingginya menara ini memungkinkan Nagato untuk mengirimkan sinyal chakra ke tubuh Pain di bawah kendalinya Menara ini memiliki 4 wujud wajah homoid di setiap sisi dan terhubung ke dua menara yang lebih kecil Lidah yang menjulur dengan wajah yang duduk menghadap ke kota Amiga Kure Nomor 8, Pulau Kura-Kura Pulau ini adalah pulau kura-kura raksasa yang berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi ninja Kumogakure Dalam pulau ini terdapat binatang-binatang buas yang menyeramkan menghuni pulau ini Di sini juga ada tempat A dan B berlatih di waktu kecil Begitu juga Naruto berlatih di tempat ini untuk menguasai bijunya Dikarenakan keadaan yang genting, para kage berniat menyembunyikan Naruto dan Bi di tempat tersebut Karena tempat ini berada di atas punggung kura-kura raksasa yang bisa berpindah tempat Nomor 9, Sangaku no Hakaba Ini adalah tempat yang terletak di wilayah sebagian besar tanah utara antara Takigakure dan Otogakure Memiliki hutan yang lebat dan tulang mahluk raksasa Ini adalah tempat persembunyian rahasia Zetsu, Madara Uchiha, dan Tobi Pada perang Senobi keempat, Kabuto berhasil menemukan tempat ini Dan bertemu dengan Ubito untuk menyepakati sebuah kesepakatan Dan pada akhirnya Anko dan Nyemato ditahan di tempat ini Di dalam sini juga ada tempat untuk memproduksi ribuan Zetsu putih untuk bertarung dalam perperangan Nomor 10, Kuil Klan Uzumaki Kuil ini adalah kuil dari Klan Uzumaki Tepatnya ada di pinggiran desa Konoha Gakure Dalam kuil ini terdapat banyak topeng Dewa Kematian Dan salah satu topengnya tersebut mempunyai keistimewaan Yaitu dapat memanggil Dewa Kematian Seperti halnya saat menggunakan teknik Shiki Fujin Dalam hal ini, Orochimaru mengambil salah satu topeng tersebut Untuk menggunakan teknik Shiki Fujin Dan mengedotensei para kakek yang sudah tersegel sebelumnya Nomor 11, Demensi Utsutsuki Demensi ini adalah demensi yang dimiliki oleh Klan Utsutsuki Klan Utsutsuki menggunakan mata renegan dengan enam tomoe Untuk bisa berpindah ke demensi ini Sejauh ini, ada beberapa demensi Utsutsuki yang telah diketahui Seperti Demensi S, Demensi Lava, Demensi Asam, Dunia Pelangi, Demensi Ponshinjumumosiki, dan Demensi Jubi Jigen Sepertinya, demensi Utsutsuki ini adalah demensi yang berada di dalam planet lain Yang tidak berpenghuni seperti Mars dan Uranus Untuk berpindah ke demensi Utsutsuki, perlu cakra yang sangat besar Bahkan Obito dibantu Sakura sampai harus berdarah matanya dulu Baru bisa menembus demensi Utsutsuki ini Nomor 12, Gunung Myobiyoku Gunung ini adalah dunia parakatak yang masih berada di bumi Namun masih sangat menjadi misteri di mana keberadaan tempat ini Untuk menuju tempat ini, kita harus menggunakan segel terbalik dari Kochiose Yang pernah dilakukan oleh Jiraya Tempat ini juga menjadi salah satu tempat untuk belajar sage mode Karena disini ada minyak untuk menyerap energi alam Nomor 13, Guaryuchido Sama seperti Gunung Myoboku Tempat ini juga adalah tempat tinggal bagi hewan Kochiose ular Yang pertama kali ditemukan oleh Orochimaru Menurut Kabuto, disini dia bertemu dengan petapa ular Dan belajar sage mode dari tempat ini Di anime, Buruto juga pernah menampilkan tentang gua ini Dimana, Buruto bertemu dengan petapa ular juga Nomor 14, Hutan Katsuyu Hutan Katsuyu adalah tempat tinggal dari hewan Kochiose siput milik Hokage kelima, Nona Tsunade Dikatakan bahwa Katsuyu yang sering dipanggil Tsunade hanya sebagian kecil dari ukuran Katsuyu saja Karena memerlukan cakra yang sangat banyak untuk memanggil Katsuyu dengan ukuran penuh Dan selama ini, wujud ukuran Katsuyu yang sebenarnya belum diketahui seberapa besarnya Nah, itulah pembahasan kami mengenai 14 tempat misterius yang ada di Naruto yang masih belum terungkap penjelasannya bagaimana Kalau menurut kalian, gimana guys? Apa ada lagi tempat misterius lainnya, selain 14 tempat tadi? Tulis siopan kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.